Laga final turnamen futsal Bupati Cup ketiga yang digelar oleh Yayasan Pendidikan Pesona di Wantara, Kecamatan Lwisadeng, Kabupaten Bogor. Kali ini mempertemukan SMP Pesona di Wantara berhadapan dengan SMPN 1 Lwisadeng. Saling serang di antara kedua tim ini terjadi terus-menerus selama pertandingan berlangsung. Tuan rumah sempat berkali-kali mengancam gawang SMP Negeri 1 Lwisadeng. Namun berkat kelihayaan dari sang keeper, serangan itu pun berhasil ditahan. Lemahnya pertahanan SMP Pesona di Wantara dimanfaatkan oleh para pemain dari SMP Negeri 1 Lwisadeng. Hingga akhirnya mampu menjebol gawang SMP Pesona di Wantara. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh tim SMP Negeri 1 Lwisadeng membuat penjaga gawang SMP Pesona di Wantara harus memungut bola sebanyak 4 kali. Pertandingan yang berjalan seru ini akhirnya dimenangkan oleh tim futsal SMP Negeri 1 Lwisadeng dengan skor 4-0 tanpa balas. Dengan kemenangan 4-0 ini mampu membuat SMP Negeri 1 Lwisadeng berhasil meraih juara 1 di Bupati Cup 2019. Turnamen futsal Bupati Cup ketiga ini merupakan kegiatan tahunan Yayasan Pendidikan Pesona di Wantara yang diperuntukkan untuk menjalin tali siraturahim antar para pelajar dan guru agar terhindar dari aksi-aksi tawuran antar pelajar. Selain anak-anak, ya sih ya dengan ada turnamen ini kan baik supporter maupun pemimpin itu kan apa saling kenal, ya ya saling kenal dengan kenal itu mereka kan saling menghargai menghormati sila topi yang penting ini antar sekolah dengan sekolah dibawa pembimbingnya insya Allah dengan adanya pembimbing hadir di lapangan bersama-sama dengan supporter saling menghargai melihat sportivitasnya ini. Melalui turnamen futsal tingkat SD dan SMP ini pihak Yayasan Pendidikan Pesona di Wantara berharap kompetisi futsal ini akan mampu menjadi ajang untuk melahirkan bibit-bibit muda para pemain futsal di tingkat Kabupaten Bogor. Dari Lwisadeng, Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan.